Guna menambah pengetahuan tentang tahapan serta tata cara pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada pemilihan umum di tahun 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Indra Gihilir mengadakan sosialisasi tahapan pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten-Kota tahun 2019, di salah satu aula hotel yang ada di tembilahan. Kegiatan sosialisasi dihadiri peserta yang terdiri dari perwakilan 16 partai politik yang ada di Kabupaten Indra Gihilir, serta beberapa perwakilan dinas dan instansi terkait. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Indra Gihilir, Suhaidi, dalam sambutannya mengatakan sosialisasi tahapan pencalonan anggota Dewan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada partai politik yang akan mengikuti pemilu pada tahun 2019 dan tata cara tahapan pencalonan anggota Dewan yang diusung oleh masing-masing partai politik. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Indra Gihilir, Suhaidi, juga menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menguasai informasi tahapan pencalonan ini dilakukan sehingga dapat meminimalisir kesalahan pos dan dapat sesuai dengan persaratan yang telah ditentukan. Ia berharap secara teknis sosialisasi ini dapat menghantarkan paham untuk pengetahuan terbaik untuk Indra Gihilir, mengingat akan dilaksanakannya pemilu serentak pada Juni mendatang. Muhammad Dong, Divisi Teknis KPU yang menjelaskan teknis tahapan pencalonan dan uji publik rancangan peraturan KPU tentang pencalonan peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, menjelaskan tujuan dilaksanakan sosialisasi. Proses pendaftaran caleg itu sudah dekat, itu dimulai tanggal 4 Juli, itu sudah mulai selama 14 hari, proses pendaftaran caleg baik itu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dibikin juga tentang peraturan pencalonan, abilu 2019, agar partai politik dalam hal menyiapkan atau dalam hal melakukan dekumen caleg ini sesuai dengan peraturan-peraturan pencalonan tersebut, meskipun peraturan itu masih dalam bentuk draft, karena PKPW ini masih dalam proses uji publik di DPRD dan proses konsultasi dengan DPRD. Tetapi meskipun demikian, karena kita dibatasi oleh waktu yang semakin dekat, makanya saya mengambil inisiatif untuk melakukan sosialisasi ini meskipun masih dalam bentuk draft. Kalaupun nanti ada lagi proses perubahan-perubahan dari hasil uji publik di KPU RI, maupun hasil konsultasi dengan DPRD sebelum penetapan di KPU Pencalonan ini, akan kami sosialisasikan lagi aturan-aturan yang terbaru, sehingga membenarkan partai politik dalam hal menyiapkan caleg-calegnya, terutama dokumen-dokumen caleg yang harus dipenuhi oleh masing-masing caleg. Kegiatan sosialisasi yang resmi dibuka oleh Suhaidi selaku Ketua KPU Kabupaten Indra Gililir diakhiri dengan kegiatan diskusi dan tanya-jawab terkait tahapan pencalonan. Popi Andriko, Uniarti melaporkan untuk Gemilang Televisi.